Kebakaran melanda dua unit rumah di lorong enam parluasan kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin membesar. Warga panik berupaya menyelamatkan sejumlah barang dan mobil angkutan kota yang berada di dekat lokasi. Lokasi padat penduduk dan banyaknya warga yang melihat sempat menyulitkan tim pemadam kebakaran. Untuk memadamkan api, empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api diduga berasal dari pembakaran kayu ternak. Terima kasih, totalnya ini dua rumah. Yang satu Marga Jomri, yang satu Marga Simbolun. Dugaan sementara penyebab awal kebakaran? Ini dalam penyelidikan, dia bertugas tapi sementara peraduga. Kita ini cari api pembakaran penyelidikan untuk bahan makanan ternak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan.